Intro Proyek irigasi pemeliharaan saluran sekunder berbek hilir atau BB5 Daerah irigasi Kedung Gerit masuk desa Kuagen, kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Dengan nilai Rp180.990.000 tahun 2022 PU Sumber Daya Air, APBD Provinsi Jawa Timur kondisinya rusak parah Pemeliharaan saluran yang seharusnya melancarkan irigasi petani karena kondisinya rusak malah mengganggu aliran air irigasi Proyek dengan panjang kurang lebih 240 meter yang dikerjakan salah satu CV asal Dukupaki, Surabaya Mendapat perhatian serius salah satu LSM Nganjuk Melihat langsung di lokasi saluran, Hamid Effendi LSM Nganjuk kedapatan kondisi saluran tanpa pondasi Rendahnya satuan luluh yang dipasang dan ketebalan pelengsengan tidak sesuai standar kualitas bangunan Serta kerusakan diakibatkan karena lemahnya pengawasan dinas terkait Ia juga menduga adanya korporasi jahat antara dinas dan pengerja Sehingga proyek yang nilainya miliaran rupiah dipecah-pecah Kondisi fisik yang baru dibangun satu tahun yang lalu itu sudah hancur Dan material hancurnya itu malah justru numpuk di tengah-tengah saluran atau irigasi tebus Sehingga nanti ketika akan musim hujan datang itu akan terdampak dan mengganggu pelancaran air yang akan lewat situ Penyebab dari hancurnya bangunan itu karena apa? Karena satu lemahnya pengawasan dari Dinas PU Sumberdaya Air Jawa Timur Terkait dengan pekerjaan sebut dan kedua Kualitas buruk atau kurangnya satuan luluh yang dipakai pada kekerjaan sebut Kita lihat, kita pelajari, kita agregasi Ternyata di tahun 2022 dengan Dinas PU Sumberdaya Air itu ada sekitar 25 miliar yang tersebut di seluruh provinsi Jawa Timur Salah satu di antara yang ada di Nganjuk Mudah-mudahan ini nanti bisa mengungkap kejahatan atau korporasi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam kejahatan ini Paket itu dipecah-pecah, PL-PL-PL tujuannya untuk menunjuk rekanan yang mengerjakan itu Dipilih yang manut sama oknum Dinas sebut Di tahun 2023 ini apakah ada kembali mas proyek-proyek tersebut? Ada pak, setiap tahun dari Dinas PU Sumberdaya Air itu mengadakan kegiatan Dan kami dari RSM yang ada di Nganjuk khususnya kita mengimbau kepada Dinas PU Sumberdaya Air Untuk mengawasi betul-betul tejun ke lapangan Biar tidak terjadi lagi keterburukan pekerjaan yang kayak di isat kewagian tadi Tapi selain kita mengambil kepada oknum Dinas PU Sumberdaya Air itu Kita juga akan menyiapkan bukti-bukti untuk melaporkan kegiatan ini kepada proyek-proyek Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang akan merebutkan keuangan negara Hamid akan mendesak APH untuk menindaklanjuti hasil temuannya Dan juga meminta kepada dinas terkait untuk lebih mengawasi proyeknya di tahun mendatang Supaya tidak lagi timbul kerugian negara yang diakibatkan karena proyek Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton